Saya Eko dari Karanganyar berkenaan dengan gedung wayang orang di Solo itu sebenarnya bagi saya adalah satu icon yang saya membanggakan untuk kota Solo tetapi semenjak dari saya SMA dulu sampai sekarang saya melihat perkembangannya sangat memprihatinkan jadi kalau dari saya ada satu inginan bahwa tempat Solo itu harus lebih memperhatikan lagi dengan alokasi dana yang lebih besar sehingga wayang orang di Solo itu bisa dikembangkan lagi, dihidupkan lagi jangan lagi berhitung untung rugi karena memang itu suatu warisan budaya yang harus kita pelihara yang harus jadi suatu amanat untuk tempat Solo dan juga masyarakat Solo harus dipertahankan dan diperkenalkan karena beberapa kali ada turis asing mereka datang bertanya kami pun kadang juga agak ragu-ragu untuk menjawab gitu melihat kondisi yang ada di wayang orang Solo ini di gedung wayang orang Solo ini sepertinya saat ini kurang sekali perhatian dari pemerintah dan juga lebih lanjut lagi sebenarnya ini merupakan satu sarana yang cukup bagus untuk edukasi bagi generasi muda supaya mereka lebih mengenal lagi budaya dan serta sejarah kota Solo bisa diperkenalkan melalui gedung wayang orang